Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana emiten kolomerasi otomotif PT Astra International TBK atau ASII mencatarkan penjualan mobil yang bertumbuh 18,5% per November 2022. Secara pangsa pasar, Astra masih pemegang pangsa pasar mayoritas sebanyak 55%. Berdasarkan data Gai Kindo, penjualan PT Astra International TBK atau emiten dengan kode saham ASII menjadi 519.085 unit hingga November 2022. Tumbuh 18,5% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya di 437.795 unit. Namun penjualan mobil ASII secara bulanan mengalami penurunan baik dibandingkan dengan Oktober 2022 maupun dengan November tahun lalu. Pada November 2022, Astra mencatatkan penjualan mobil sebanyak 50.795 unit turun 7,35% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 54.826 unit. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, penjualan November 2022 justru turun 2,74%. Dutupi dari keterangan resmi perseroan, Head of Corporate Communication PT Astra International TBK, Boy Kelana Subroto mengatakan, kenaikan penjualan mobil ASII ini sejalan dengan kenaikan penjualan mobil nasional hingga November 2022 sebesar 19,2% menjadi 942.494 unit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja yang baik ini akan terus berlanjut hingga penutupan tahun 2022. Secara bangsa pasar Astra masih memegang bangsa pasar mayoritas sebanyak 55%. Adapun bangsa pasar LCGC Astra tercatat 75%, dari segi merek, penjualan Toyota dan Lexus menjadi yang terbanyak dengan 304.223 unit sepanjang 11 bulan 2022. Adapun menjualan LCGC Astra tercatat sebanyak 124.605 unit, menaik 19,3% dibandingkan dengan realisasi 11 bulan 2021 sebanyak 104.440 unit. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, pergerakan sama Astra International hari ini cukup mirip dengan pergerakan indekar gasam kabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi pemirsa di 5.925, kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan, sempat menyentuhkan level tertingginya di 5.950. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, Astra kemudian mengalami tekanan, terutama di jelang penutupan perdagakan di sesi pertama pada siang tadi. Namun di pembukaan sesi kedua saham Astra, ini sedikit mengalami penguatan di 5.850. Dan saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat di 5.825, sementara level terendah di sepanjang perdagakan hari ini di 5.775, dan level tertinggi di 5.950. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham Astra International di beberapa bulan terakhir, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mengalami volatilitas yang cukup tinggi di Juli, masih bergerak di level 6.000-an, 6.500-an tepatnya di Agustus, ini rata-rata di 6.475. Sementara di September, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 6.925. Bahkan antara perdagangan September dan Oktober, Astra International sempat menyentuh ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, di 7.200. Sementara secara year-to-date, level tertinggi untuk ASEE di 7.575, dan ini disentuh pada perdagangan bulan Mei, Pemirsa. Namun di beberapa bulan terakhir, Astra lebih cenderung tertekan, 6.625, 6.575 hingga 5.850, di mana selama kita ketahui, Astra tertekan juga terindikasi dengan lini bisnisnya dengan Gotoh, dan menyebabkan koreksi harga saham Gotoh tampaknya juga, Astra International juga ikut terdampak dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, Pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price-to-ending ratio-nya, masih cukup murah, di bawah 10 kali, di 7.58 kali, price-to-sales ratio-nya atau PSR di 0.80 kali, PBV-nya di 1.25 kali, sementara VCFR di 5.43 kali.